untuk jalur cas itu ikuti yang warna merah ini guys ya ya halo guys, halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya jadi seperti yang terlihat ini udah terbuka sudah terbuka, ini tandanya sudah dibuka guys ya ya jelas sudah terbuka, ya jelas sudah dibuka karena sudah terbuka ini sebenarnya kasusnya user ganti baterai sendiri guys ceritanya user katanya mengganti baterainya sendiri kemudian sekarang jadi mati karena kehabisan baterai menghabiskan baterai kok jadi mati kehabisan baterai itu gimana ceritanya ya intinya ini kehabisan baterai karena gak bisa di charge setelah diganti baterai itu gak bisa di charge jadi kita mau benerin charge nya dulu intinya ya kita pastiin dulu urusannya ada di mana ada di baterai atau di selain baterai guys jadi kalau untuk mengganti spare part sendiri itu harus hati-hati jangan kegabah dan perlu kalau misalnya mengikuti tutorial itu ikuti dengan sangat teliti guys jangan ini ya jangan buru-buru jangan takut intinya kalau takut-takut atau ragu-ragu mendingan dibawa ke kontraja atau dibawa ke tempat servis guys ya kalau udah bener-bener tatak dan siap kalau artinya kalau kita itu gak takut atau tatak lah itu kita sudah siap dengan resiko yang ada ya kalau misalnya resikonya seperti ini ya gak apa-apa gitu oh lagi cepat ini meguran rezikonya enak seolah guys intinya kalau resikonya ya seperti ini mati kayak gini ya enggak apa-apa nanti dibenerin yang penting kita udah nyoba gitu ya nah itu enggak apa-apa tapi kalau masih ragu-ragu takut mati takut gimana mending jangan di lanjutin guys jadi dibawa ke kontraja untuk ganti baterainya nah ini coba kita pasang apakah bisa guys rezeki memang gak kemana guys ya dan ini masuk di charge guys kita tunggu beberapa saat nanti kalau misalnya ditunggu 2 menit atau berapa gitu kalau udah nambah berarti udah selesai guys ini enggak perlu lain-lain tapi kalau dia enggak mau nambah berarti ada masalah lain nah disini kita melihat kayak fleksibelnya ada sedikit benjolan-benjolan kena pinset kayak E ini tapi kayak E masih bagus sih 3% ya kita tunggu beberapa saat ke tingkat keangetannya gimana aman enggak ada yang penuhian oke kita tunggu beberapa saat nanti kita lanjutin lagi guys oke guys kita lanjutin lagi ini udah kita tinggal kemana-mana harusnya udah isi ya kalau dia memang normal kita coba cek ya 48% ini harusnya normal ya nah 48% nih ini harusnya normal berarti dia enggak bisa di charge itu bener-bener karena enggak terkoneksi dengan baik ininya ya fleksibelnya ini ya nah jadi sebenarnya disini udah kita siapin guys kalau seandainya ini tadi enggak ter ini ini tadi enggak lepas kita buka disini sebenarnya tadi tujuannya kita mau cek arus yang ada disini normal atau enggak sebenarnya kita udah siapin juga jalur disini ini nih jadi eh mesinnya bawah ini kan udah sama sih nah sama kan tuh tuh sebenarnya udah kita siapin untuk tracking jalurnya seperti ini untuk jalur charge itu eh ikuti yang warna merah ini guys ya nih jadi jalur charge itu yang warna merah ini disini harus 5V sini harus 5V kemudian mengarah ke yang mesin dibaliknya langsung mengarah ke langsung ke sini guys nih sini harus 5V 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 utuh harus 5V sampai sini guys ya kalau sampai sini nggak 5V berarti ada masalah di bawah sini bisa jadi konektornya bisa jadi ke komponennya yang ini guys nah yang ini harus 5V utuh sampai sini kalau sampai sini udah 5V kita bisa lanjut ke eh bagian mesin atasnya ini masih sama disini jalurnya yang masih merah ini yang Fibus in ini yang merah Fibus in yang ini guys ya nah ini harus sampai sini 5V disini 5V disini 5V masuk kesini nah ini masih tulisan Fibus in yang warna merah ini masuk kesini 5V aman sampai sini harus 5V kalau sampai sini nggak 5V itu berarti harus di ya pokoknya masalahnya dimana contoh disini masih 5V disini masih 5V tapi disini nggak ada 5V nih oh berarti masalahnya kemungkinan antara sampai sini sampai sini jadi kita ukur dulu sini 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 dan seterusnya lah pokoknya seperti itu jalurnya seperti ini ini dan mengarah ke isi charge ini guys ya nah itu tapi kalau dengan eh kronologi yang diceritakan eh oleh usernya tadi user bilang kan awalnya nggak rusak loh ini awalnya cuma ganti baterai aja tapi eh setelah diganti baterainya kok malah nggak bisa di charge mas tolong eh dibenerin ya wah ini secara fisik untung aja ya nggak terjadi kecelakaan lalu lintas disini guys jadi ternyata secara fisik pun ini kayak subek sih ya ini bertanda kalau ininya ikut ketarik ya otomatis ini kalau ketarik ininya lepas ini secara fisik terjadi eh tuh kayak ini guys jadi harus hati-hati tuh eh jadi ini ada kemungkinan ketarik lumayan agak kencang jadi harus hati-hati guys untung aja ini eh cuma lepas di bagian dalam nggak terjadi cedera di supportnya ini apa flexible supportnya ini kalau sobek ini harus ganti atau di jumper masih bisa sih eh dan ada kemungkinan kalau ada cacatnya disini eh microphone atau headphone jacknya ini nggak fungsi guys ya tapi ini masih bagus lumayan oke dan yang lebih parah lagi kalau kurang hati-hati juga untuk mengganti speedpad sendiri itu flexible yang ini pernah kita juga nemuin user ganti baterai sendiri dan ternyata yang setelah ganti baterai katanya LCD nya nggak bisa tapi ternyata ini flexible LCD nya robek separuh segini ya sampai di tengah-tengah sini ya mau nggak mau ganti LCD atau jumper dan kem kemudian si user minta diganti LCD nya ya kita pasang ajalah ini masalahnya sebele ya memang rezeki kita aja dikasih rezeki ya terus kalau kayak gini tarifnya berapa bang kalau tarif untuk seperti ini guys ya untuk tarif seperti ini kita lihat-lihat orangnya juga kita lihat-lihat orangnya itu enak apa enggak kalau misalnya enak bisa dijelasin bisa dijelasin nggak mudah salah paham gitu ya ini tadi cuma lepas kayak gitu kan enak tapi kalau jadi kalau nanti kemudian nari tiba-tiba nggak bisa lagi itu dia nggak kita bisa berapa ya kita ber kita bisa ngomong ke dia itu yang dulu kan cuma lepas tapi disini kayak ada cacanya gitu intinya masih bisa kalau user enak itu masih bisa dijelaskan seperti itu tapi kalau user nya udah nggak enak udah nggak enak atau ya intinya kayak sering emosi atau gimana itu kan pasti ada orang seperti itu nah itu kita tarifnya untuk kasus seperti ini ya karena ini tadi agak kekoyak dan itu lepas dalamnya itu yang kita tarif harganya ini guys kita tarif ganti fleksibel kenapa kita tarif ganti fleksibel itu kita kasih garansi jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada yang lain rusak itu kita ya udah tak garansi aja nggak ditarik lagi jadi langsung kita ganti ini aja guys jadi misalnya ini kan ketarik agak keras ya terbukti sini sampai agak robek tadi ini ya bukan fleksibelnya tapi penutup buzzer nya ini sampai lepas dalamnya nah itu kita nggak tahu ini jalur casnya normal tapi kita nggak tahu untuk jalur yang lainnya jadi nanti kalau ada masalah lain kita kalau kita udah kasih kita tarif ganti ini walaupun ini nggak diganti itu kita nanti ganti nggak bingung guys nggak mungkin jedot intinya nggak mungkin nggak mungkin kalah guys ya nggak mungkin bangkrut atau nggak mungkin apa ya nggak mungkin tekor jadi kalau misalnya user kalau user yang sudah emosian walaupun ini udah kita jelasin ini tadi cuma lepas kayak gini itu kalau ternyata pas sampai di rumah digunakan untuk telepon atau bagaimana suaranya nggak kedengeran dilawan bicara itu pasti marah-marah ini tadinya normal dibenerin disini malah suaranya nggak bisa padahal kan kita cuma masang itu aja tapi kalau user yang itu walaupun kita benerin yang lepas aja itu nggak ini guys nggak bisa dijelasin susah jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya kalau usernya agak susah seperti yang kita tangan ini maksudnya ya itu kita tarif ganti ini guys kita tarif ganti ini aja soalnya otomatis ini kayak terjadi kecelakaan tapi dia nggak nggak celaka guys yang ini nah jadi kalau misalnya tidak ada masalah kita tinggal ganti ini aja selesai karena kita kasih nggak dan kita sebelumnya itu udah kasih tarif ganti itu ya kayak gitu guys ini nggak perlu dipersihin karena user-nya di LTEko guys bekasih guys dan ini yang lepas juga user-nya sendiri nggak perlu rapi-rapi lah kalau user kayak gini nah agak ribet ini hehehe hehehe oke jadi mungkin hanya itu dulu ya sering-seringan kita kali ini mengenai tarif dan sebagainya ya itu trik seseorang lah eh trik atau ini ya apa teori ya atau prinsip berbisnisnya bagaimana kalau saya seperti itu guys kalau orangnya agak susah seperti ini kasusnya kayak gini ya langsung habisnya berapa ganti flexible ini tarifnya guys sekian dengan catatan garansi nanti kalau ada apa-apa atau ada yang error langsung bawah sini aja kita kasih garansi oke pasti user-nya pun senang kita pun ya kalau dia balik ya kita tinggal ganti flexible nya kalau kalau dia nggak balik ya rezeki kita ya terus kenapa kalau nggak langsung diganti aja bang sekalian pertanyaan yang bagus juga ya kalau diganti kan kita nggak nggak membohongi ini pun kita nggak bohongi guys bener ya 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 bohong tapi bohong yang sistemnya itu ya orang prinsipnya itu berbohong yang boleh lah kalau menurut saya kenapa kok nggak langsung diganti aja toh nanti kalau dia bermasalah itu diganti gini guys pertimbangannya fleksibel yang udah pernah diganti sama fleksibel yang bawaannya ini masih bagus fleksibel bawaannya ini jadi kita kasihan sama usernya juga kalau kualitasnya nanti menurun ya jadi kalau bisa sih pakai ini aja kalau bisa diusahain pakai yang orinan aja soalnya kualitasnya pasti lebih bagus yang ori seperti ini guys daripada yang sungguh sada oke udah banyak ngomong udah banyak cincong ini mungkin sampai dulu video kata kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan di nyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye thank you guys